Jangan pernah anggap enteng orang yang senyum terus bu Senyum terus bu Kenapa itu anak? Jangan-jangan seteng lagi Jadi gini, reklamasi Kita posisinya jelas, tegas Dan saya rasa satu-satunya dari tiga calon yang mengambil posisi tegas Resikonya besar Resikonya adalah penggemposan besar-besaran Tapi kami merasa lebih baik kami ambil posisi jelas, tegas Dan sampaikan pada semua, kita akan ikhtiarkan keadilan di Jakarta Karena itu, ini saya langsung buka Judul kampanye kita adalah tolak reklamasi Jadi, dikeluarkannya ke GUP ini Untuk memanfaatkan lahan yang sudah dikerjakan selama 11 tahun Dan sama sekali tidak mengikari janji Justru ini menjadi pelengkap Bahwa kita memang mengedepankan kepentingan umum Mengedepankan ketentuan hukum Mengedepankan keadilan sosial Proses pembangunannya pun tidak merugikan layan Anies Basudan itu jago mengelola kata Bukan jago mengelola kota Kebutuhan tentang daratan di Jakarta Itu bisa didapat tanpa harus membuat lahan baru Kebutuhan tentang daratan di Jakarta Itu bisa didapat tanpa harus membuat lahan baru Mengapa? Ya sederhana Karena penimbunan ini tidak mengganggu kegiatan nelayan Kawasan ini jauh dari perkampungan nelayan Kawasan ini berdampingannya dengan apa? Berdampingan dengan kawasan industri Ancol Dengan pelabuhan Tanjung Priuk Dengan daerah pantai Taman Impian Jaya Ancol Dan terkait lingkungan hidup Pihak Ancol diwajibkan untuk melakukan amdal Dan semua kewajiban turunannya Karena itu saya tegaskan Bahwa pelaksanaan pengembangan kawasan Ancol ini Memang bukan bagian dari proyek reklamasi yang bermasalah itu Jadi apa yang terjadi? Kami ingin kepentingan warga Jakarta dilindungi Apa dilindunginya? Kita ingin jangan sampai justru muncul banjir Ini unik Airnya dipercepat ke laut Di depan lautnya disiapkan pulau-pulau untuk menampung air Efeknya balik ke Jakarta Dan nanti kita akan merasakan banjir di tempat ini Memang menambah lahan bagi Ancol Dan penambahan lahan itu Istilah teknisnya adalah reklamasi Tapi beda sebabnya Beda maksudnya Beda caranya Beda pemanfaatannya Dengan kegiatan yang selama ini kita Tentang reklamasi 17 pulau itu Dan ini bukan bagian dari Kegiatan reklamasi 17 pulau itu Ini adalah bagian dari Usaha menyelamatkan Jakarta Dari bencana banjir Jadi Masalahnya bukan sekedar soal reklamasi Atau tidak reklamasi Masalahnya adalah Kepentingan umumnya di mana Kerasa keadilan sosialnya di mana Ketentuan hukumnya bagaimana Nah Yang 17 pulau itu Tidak sejalan dengan kepentingan umum Kemudian ada permasalahan dengan hukum Ada Mengganggu rasa keadilan Sementara yang di Ancol ini adalah Proyek pemerintah untuk melindungi warga Jakarta dari banjir Hormati Jakarta Tidak boleh Nomor 4 Nomor 1 Kita akan menghentikan reklamasi dari Turuk Jakarta Dan kita tuliskan di situ Mengutamakan kepentingan nelayan Dan masyarakat sekitar Memastikan lingkungan hidup terjaga Dan pulau reklamasi yang sudah terlanjur terbangun Akan dikembalikan fungsinya Untuk kepentingan publik Yang kelima Menolak pembangunan pulau reklamasi Untuk kepentingan komersial Ya Jadi posisi kita tegas Lalu nantinya Menjadi pantai yang terbuka untuk rakyat Kawasan liburan bagi semua Dan insya Allah Bisa menjadi Pusat liburan Bagi masyarakat Indonesia Bahkan Asia Tenggara Jadi ini penjelasan saya Terkait dengan Kegiatan yang sedang berlangsung di Ancol Sekali lagi saya tegaskan Insya Allah Semua janji itu Telah Dan akan terus dilaksanakan Semua ikhtiar Dilakukan Untuk melaksanakan amanah ini Dengan sebaik-baiknya Jadi kami kadang-kadang bilang Spesialisasi kita ini mengecewakan